Intro Polisi kembali menangkap 3 pelaku pembakaran Double O Karoke Dan 1 pelaku penyerangan Pos Ramil Kisor Prajurit Kodam 18 Kasuhari tidak perlu gentar hadapi ancaman Dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CWM News malam hari ini Senin 31 Januari 2022 bersama saya Melenwi Siri inilah CWM News selengkapnya Kita masuk pada informasi yang pertama Sedara Polda, Papua Barat kembali ringkus 3 pelaku pembakaran Double O Eksekutif Karokean Club Sorong Di Pelabuhan Pelni Fak Fak saat berupaya kabur ke Tual Maluku Tenggara Menggunakan jasa transportasi laut Ketiga pelaku yang berhasil diamankan Masing-masing E, OG, dan rekannya KM Ketiganya ditangkap saat berada di Pelabuhan Pelni Fak Fak minggu kemarin Dengan tujuan kabur ke Kota Tual Maluku Gunakan jasa transportasi laut KM Tidar Usai tertangkap ketiga pelaku langsung diterbangkan ke Kota Sorong Guna jalani proses hukum pada Polres Sorong Kota Terkait itu semua pihak pun diharapkan bersinergi Dan mendukung seluruh proses dalam menuntaskan penanganan hukum kasus dimaksud Semua pihak harus bertanggung jawab terhadap kasus ini Kalau memang sudah sepakat untuk menyerahkan ini kepada pihak kepolisian Saya minta sebagai kapolda Untuk betul-betul kita memberikan Memberikan, tidak boleh menyembunyikan Memberikan kepada masyarakat Sorong ini adalah tempat kita mencari nafkah Sorong ini adalah tempat kita untuk betul-betul berusaha Melaksanakan kehidupan masyarakat secara normal Jadi kita minta supaya semuanya bertanggung jawab Terhadap bagaimana kelangsungan normalisasi kehidupan yang ada di Sorong ini Anggrini Sumpung Jawa M Channel Terima kasih telah menonton!